ini ruang sebelahnya untuk pelihara ikan juga buat pelihara dan buat penampungan ikan oke nah ini kita sekarang udah di ruangan sampingnya ini ada apa bro ini kita main di sekecil ini bisa punya anak-an bisa karena dia masuk jenisnya mikropleko jadi ini udah paling besar dia nggak ada sekelinking ya nah ini pleko ini sama kayak sama kayak sapu-sapu dan kayak di rumah gue juga suka banget ngumpet sih betul dia itu lebih suka air yang seperti ini ya pengennya kalau mau kita mau coba berikan di pleko PH nya itu memang main-main PH PH yang rendah malah tinggi ini ada kayu bukannya nurunin PH betul pada kayu nurunin PH tapi kalau kita mau berikan kita kasih garam oh kasih garam betul biasanya kalau mau cepet kita kuras langsung langsung kuras naik ya kan naik betul tapi bukannya air lama kadang dia juga PH naik bro bisa juga air lama PH juga bisa naik ya kita lanjut tadi dari pleko ke apa ini ini kita ada palmas ini palmas palmas ikan naga kalau orang bilang bicir Oh ini bicir betul ini naga ini koleksi ini ini sama itu false jaguar catfish ini belum pernah lihat juga enggak gua belum pernah lihat hampir gua sebut gulpa untung belum sebutnya kelihatan banget sotoynya itu ikan generasi aki-aki kalau para pemain predator aki-aki yang udah lama pasti tahu ikan itu apa tadi false jaguar catfish jadi ada jaguar catfish yang ori ada jaguar catfish yang kawenya kita bilang ini kawenya ini kawenya ini gendut banget ya gendut banget bisa gede nggak itu ini udah termasuk bisa dibilang ukuran maksimal ini ukuran maksimalnya maksimal tapi nggak resek ke nggak resek sama sekali dia resek kesesamanya aja kalau makan rebutan lucu dia bertengah sendiri Oke tapi nggak mematikan ya resepnya nah ini yang bengkok ini apa itu sorubim 5 sorubi 5 catfish sorubim 5 ini kok kayak ini ya tsn ya tsn habis itu moncongnya kayak tigri ya jadi sorubim 5 ini memang ada dia catfish original memang ada ini asli mana itu asli Amazon juga ini tapi nggak sebentar nggak bengkok dong nggak bengkok ini karena unik kan udah ikut saya lama banget kalau yang kenal saya lama udah pasti tahu ikan ini Oke ini yang gendut tadi itu asli mana ikannya sejak gua kawen itu juga sama di Amazon juga nah jadi ada fire eel fire eel asli Indonesia ya di belakang yang lompat itu itu bisa infidin tapi jangan dikasih jari digigit Iya kalau digigit sakit lagi sakit sakit ini kok banyak banget ini siapa iya iya jadi ceritanya memang saya ini suka catfish dan suka almas ini bengkok juga palmasnya kan kayak kuda lumping gitu waduh ini warna sama ada congi dua ekor jadi kalau yang belum tahu palmas congi cus yang warnanya coklat muda itu yang ada motifnya ya dia itu adalah palmas terbesar yang hidup di dunia 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 kalau yang terbesar ada batet terbisa tiga meter tapi kuda punah punah kalau ini yang ini yang sekarang yang pos yang jurassicnya lah kita bilang monsternya ini ini bisa sampai maksa seberapa bisa 1,1 meter jadi kita bisa kasih pelet kondisi apa itu pelet kondisi kondisi itu apa kondisi itu ya jenis-jenis pelet namanya namanya pelet kondisi Oh yang fatnya fatnya tinggi banget tinggi tinggi banget ini kita kasih ya kita kasih makan Wow itu ada albino channel catfish ini nah ini makan pelet ini nama-namanya apa aja ini yang satunya ini silahkan jadi kalau orang bilang namanya SSN sorobin sowol nose ini ya yang panjang-panjang ini ya nggak ada motif yang ngeblok ya betul yang yang SSN ini dari sorobin yang tadi Bangkok itu disilangin sama Tiger catfish jadi hybrid itu disini banyak silang-silang ya ya kita suka main silang-silang karena memang ini sukanya lele gitu kayaknya lele basicnya lele lele bener-bener rancunin lele juga disini rancunin lele juga nah jadi yang putih itu tadi apa albino channel catfish oh albino channel albino channel catfish kalau yang ini SSN itu ada niger dua ekor niger dua ekor oke oke lanjut nih kita ke sultannya lele ya tanya lele sekarang gitu kita bilang ini sultannya lele gede nih ya lagi gabung di sini waduh gendut nih gendut nih gendut bisa dibangin shot body nggak sih enggak ya enggak kalau shot body enggak saya pernah punya lebih cebol lagi lebih cebol lagi tapi karena memang size perutnya gede banget di depan ya iya habis kasih makan soalnya habis dikasih makan tadi lemper makan ya betul kita kasih udang ini makannya lumayan banyak ini ini powerheadnya kecil banget iya powerheadnya kecil banget pengennya gede loh gede ngeteng berapa ya ini tank 1x50x50 segitu powerhead ya ngejar ngejar coba lihat ya arusnya ya oke bisa dilihat harusnya lumayan sih tuh karena kita main sistemnya itu modelnya kita harusnya diputer karena pakai WMaker Oh itu harusnya tuh harusnya ini harus diputer yang paling penting itu harus karena ikan di alam selalu dapet air baru Oh dapet harus air baru betul jadi yang paling penting di arus kalau ikannya cuma satu filter kayak gini enggak kuras-kuras ngomong-ngomong kapas berputih iya tunggu otor nah kalau ikan agak banyak memang betul harus kuras-kuras kuras kurang untuk ngimbangi ini apa ini nah ini juga saya seneng ikan-ikan yang zaman orang saya masih kecil ya dulu kenal ikan yang bergigi kita main ikan yang makan pelet-pelet kok kayak CHF betul itu CHF itu ada CHF ada albino grass carp yang gede sendiri putih Oke ada pepeng dua ekor sama ini ada yang saya koleksi ya nggak jual ya golden giant head carp mana Oh itu yang paling itu ya itu yang albino grass carp yang kayak pepeng ini Oh yang kayak pepeng apa golden giant head carp jadi bentuknya dia itu sebetulnya mirip sama mekong bentuknya mirip sama mekong kap tapi dia nanti besarnya bisa kayak kayak gini nanti kayak platinum artisi ini besarnya 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 warnanya bisa segini yang cakep ikan itu ini memang predator go ini masalah lele dia udah hatam banget ya ya betul nih lanjut kita lanjut kita ke yang dibawa yang dibawa itu apa itu bro yang dibawa ini ada lele masa depan ya ya ini lele ini kayak gini nih untuk kita ngomong untuk konten ini kompeten yang kita bilang untuk menghabiskan pakan-pakan yang sisa Oh gitu karena di alamnya ikan ini itu pemakan bangkai bersih-bersih bangkai jarang dia makan ikan hidup jarang banget kalau nggak kelaparan banget jadi kita lihat semua sama begitu kita nyalain dia langsung putar-putar sebetulnya dia nunggu kalau makanan ya betul kalau ada ikan mati sebesar apapun dia bisa habisin sampai tinggal sesatulah karena digigitin atau disedotin digigitin disedotin sama dia memang dia pembersih oknya dia pembersih di Amazon aslinya dia pembersih jadi ada buaya mati ada apa mati dia bisa habisin ini banyak banget banyak ini kita kasih makan ya Pakannya sih ngeri juga loh makannya ngeri pakannya ngeri nih kita kasih makan itu kita langsung saja ya oke waduh ya karena basicnya pemakan bakai dan lele makannya giras wah makanya bener-bener lahap nggak ada habisnya dikasih lagi makan lagi mantap 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 ini bisa disanginkan sama lele premium kayak tigrinus kalau kayak ginian mahal nggak lumayan nilai jualnya nilai jualnya lumayan di atas berapa di atas dua lah di atas dua-dua oke ukurannya udah gede-gede soalnya udah gede-gede nah ini kalau ini koleksinya predator targo sahabat jemflok betul oke kita lanjut lagi ke ke ikan yang atas nih arwana nih banyak banget arwana dia ya iya karena suka gitu loh suka nanti dipilih mana yang bagus buat buat event nah ini bedanya ini sama ini apa sebetulnya sama-sama super red cuman karena dia dari kecil basicnya udah metalik akhirnya kayak gitu warnanya ini memang merahnya nggak mau keluar atau memang sengaja belum di belom ditanding sama sekali ini sama sekali belum ditanding ini belum ini juga belum ditanding ini pernah ditanding 10 bulan yang lalu ya udah 10 bulan lepas tenning tapi masih merah betul jadi balik lagi omongannya sama master master yang udah pernah bahas arwana ya ya itu mereka bilang kalau ikan-ikan ini tergantung gametik ikannya juga betul ada yang di background hitam bisa keluar ada di background putih bisa keluar ada yang bikin ada yang di biru nah dasarnya ikan ini memang merah dia bisa keluarin warna bagus akhirnya setelah aku tenning aku lepas tenning ya po ya ikan ini tetap merah padahal udah lepas tenning 10 bulan lalu wow dan anehnya setiap kali saya kuras ikan ini warnanya langsung luar lebih keluar lagi lebih dalam lagi merahnya setiap habis kuras malah jadi naikin warna dia ya betul mantep nih jadi tergantung dari genetik di koleksinya disini mantep-mantep nah ini kita sebenarnya nih ada oscar jadi supaya nggak panjangnya oscar kan sudah biasa kita ribut ini cuman lihat stoknya dia stoknya ada oscar ya slayer slayer ini oscar slayer nah biang lu oscarnya aja tuh nggak murah slayer soalnya ini gede banget gede banget ini ukurannya udah 40 plus plus ya ngeri ini bisa ini indukan ya ini indukan oke bisa karena yang betina itu ada luka-luka ngeroak gitu jantannya agak gira sih berarti udah sempet dikawinin udah sempet kawin udah hamil udah hamil dipisah kesini karena jantannya terus kita kawin oh jadi akhirnya dipisahin dulu itu fungsinya kalau dalam satu tank kita mau pari banyak lebih dibanyakin betina ketimbang jantannya ketika ketika jantannya sudah mulai mau kawin dia nggak berhenti kawin dia akan cari betinaan terus ini habis operasi ikan ini habis operasi ini jadi banyak superhead juga superhead habis itu ini tiba-tiba intermedia intermedia ini berit-berit lokal ini berit lokal ini keren warnanya udah merah-merah iya bagus matanya lingkar matanya merah iya keren keren 17 sampai 20 cm jadi kalau ada yang disuka nggak usah lihat dia WC MoCB yang penting bagus sikat nggak usah terpolitisasi ini ini peliharaan atau jual juga ini jual ini galak banget ini suka lompat-lompat ini ini suka lompat-lompat ini bikin kaget orang ini ini masuknya jenis cana 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 asiatica white spot white spot ini ini tuh galak betul ini kalau minta makan nggak ada berlinya ini juga finnya tinggi ya ini lembat juga nih betul bagus-bagus kalau beli barca kemahalan cari yang seperti ini aja ini bagus-bagusnya bagus ini spot-spotnya juga keren nih dapur kita masuk ke dapur oh dapur juga nggak ada kompor iya ini dapurnya udah ikan semua ini belum kuras ini ini apa ini monopolis short body blacktail oh monopolis short body blacktail nah kalau blacktail itu karena ekornya mati atau memang blacktail sih enggak jadi kalau ekornya mati ada dua ya kalau ekornya mati dia itu nanti pada dasarnya ikannya langsung putus bukan bisa putus iya bisa nekuk-nekuk karena pertumbuhan tulangnya nggak bener kalau yang blacktail pada umumnya blacktail yang muni dia akan tetap blacktail sampai besar sampai besar ada fotonya nanti kita bisa kirimin di rumah sih ada satu yang gede ya udah lumayan lah udah sekitar 30 sentian oh ya itu yang asli kalau udah segitu nggak bisa nggak bisa bengkok nggak bisa udah ukuran 15 up udah nggak bisa bengkok tapi kecil ekornya memang kadang-kadang ada yang seperti itu karena blacktail itu sebetulnya bisa jadi short body oke karena dia ada pertumbuhan tulang yang terhambat jadi black jadi kita nah disini ini abis operasi kemarin abis operasi ini ada pari-parian ini ada eh ada pari-parian apa nih ini pari black diamond hybrid ini hybrid ini masih ada darts juga ada darts juga betul iya itu cana cana arbus gitu yang apa platinum ya nggak yang albino albino kok nggak mata merah iya apa namanya nggak kelihatan jelas oh nggak kelihatan jelas nah disini tuh ada pari hybrid 2 itu darts semua 3 bar darts 3 bar tuh banyak banget disini nah ini kebiasaan darts nih kalau dia nggak ada tempat hiding atau nggak ada yang gangguin dia akan nojok terus di belakang powerhead nah disitu gitu kan ngender ngender tapi nggak ada masalah sih oke oke kita lanjut lagi nih dari dapur kita ke ruang belakang nah ini stoknya lagi habis dulu kalau ini kalau di denar rumah ini ini kamar asisten kamar asisten betul hahaha ini denar rumah ini kamar asisten dan ini kamar mandi asisten ini buat cuci baju nah ini buat jemur baju disini gitu kan betul sekali astaga tapi ini semuanya jadi ikan wow ini stoknya lagi habis lagi habis ini apa-apa aja bro ini yang ada sederet doang ini sisa golden golden wolfies golden wolfies betul golden wolfies rare banget banget ya karena susah terakhir masuk indoh kira-kira ada 4 tahun lalu ya oh mahal nggak sih kayak beginian bro nggak 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 mahal harganya 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 harga bisa ngebel ini dikisaran berapa ini dikisaran 600-700 ribu oh nggak kayak Aymara ya nggak ayamara seperti ini kalau emarkah kan harganya lebih tinggi Aymara harganya mahal apalagi ini yang suriname ini suriname kanan kiri suriname cuma ada di Jawa Timur sih harusnya cuma ada tiga yang punya wow iya bukan Jawa Timur satu Jawa cuma ada tiga kebanyakan Venezuela oke betul tapi udah bukingan orang dua-duanya dua-duanya jadi ini sahabat jemprot gak punya kesempatan iya udah bukingan orang ini lohan 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 wah kecil-kecil murti airnya udah naik ya iya udah naik segi-sengaja sih itu yang bagus yang sebelahnya nih oh airnya dingin oh iya ini ini apa bro ini kita aku seneng koleksi-koleksi pribadi itu edly cherry platinum ngeri edly cherry platinum edly cherry platinum iya ini predator gua nih kalo kemaren tuh gua dateng kesini karena banyak melihat emm dapet saran lah dari beberapa sahabat-sahabat jemvlog nah betul jadi tuh kemaren tuh gua sempet update instagram tuh oh iya selama gua di Surabaya gua mau kemana aja ah banyak yang komenin ke predator bio oke kita oh ini satu ketinggalan udah mau closing lagi iya oh ini ada pengen apa lagi nih ini 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 apa namanya kita suka coba-coba lah ya kita bilang ini ada L46 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 sekarang bilang zebra pleco oh zebra pleco banyak banget ya banyak ini ada 24 24 24 ekor sampai 26 ekor lah kurang lebih wow kita coba mau coba dibreedikan jadi kalo ada yang temen-temen pleco ini atas pleco juga atas pleco juga ini tiga 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 nih jadi tunggu ya masih kelihatannya muka gue ini ada lagi karena ini buat breathing jadi gak perlu lampu-lampu untuk menghemat cost juga lah supaya nilai jualnya bisa bersaing betul nah ini itu di dalam box gitu ada kawin-kawin oh kawin-kawin nanti pleco ini lucu loh kenapa kita bilang lucu pleco arwana itu mereka yang jantan yang setia itu harus cari yang setia oh kalo misalnya gak setia kalo arwana dia lapar anaknya bisa dimakan oke sama juga sama pleco jadi setelah dia kawin pleco yang jantan ini akan jaga telurnya terus tangannya dia akan goyang-goyang seperti ini sama kakinya untuk hilangin debu di telur-telurnya itu oke supaya gak jamuran mungkin betul itu kalau plekonya jantannya bener dia akan jaga sampai anak itu mengetas dan sampai anak itu bener-bener siap untuk keluar oke nah gitu jadi yang jantan yang jaga keren ya jadi bapak yang bertanggung jawab betul sekali ibunya ibunya kemana ibunya ibunya udah keloyong udah cari jantan lain waduh waduh jadi gitu sahabat jemflok disini gua sekaligus konten sekaligus tuh banyak dapet banget ilmu dari bro yere bro yere ini pemilik dari predator go predator go jadi sahabat-sahabat jemflok kalau mau beli ikan atau mau tanya-tanya soal ikan atau ada yang di wilayah jawa timur surabaya dan sekitarnya emm pedagang butuh-butuh isi ikan di toko-toko kalian boleh oke karena disini banyak banget stoknya bisa supply ke kalian semua iya oke sahabat jemflok gitu aja konten kita kali ini jangan lupa untuk tetap dukung jemflok dengan cara subscribe like dan share video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tau tentang jemflok oke sahabat jemflok sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye bye